Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Incar Mati Smier Persib Bandung kembali mengebohkan jagad maya pasca tersiar kabar ingin mendatangkan gelandang bayangkara FC Henry Matias Smier Kodina alias Matias Smier Performa kurang apik yang ditunjukkan oleh Stefano Beltrame membuat Bojan Hodak ingin mendatangkan gelandang asing baru Selain berposisi sebagai gelandang kiri, Matias Smier juga bisa bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang serang di bayangkara FC Matias Smier lahir di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 2 Agustus tahun 1990 lalu dan sudah malang melintang di beberapa klub Dilansir Tribun Wow.com dari Transforma, Matias Smier lebih sering menghabiskan karirnya merumput di Liga Amerika Selatan Atmosfer Liga-Liga di Amerika Selatan seperti Uruguay, Chile, hingga Kolombia sudah pernah dirasakan oleh Matias Smier Dan kini, Matias Smier yang baru bergabung ke bayangkara FC di Liga 1 2022 Matias Smier sendiri telah tampil sebanyak 20 kali dan berhasil menorehkan 5 gol serta 6 asis di BRI Liga 1 Bisa dibilang Matias Smier merupakan rekrutan yang cukup gacor bayangkara FC di Liga 1 2022 Selaras dengan harga pasarannya yang cukup tinggi yakni 8,69 miliar rupiah Matias Smier sendiri sempat menjadi rekan satu tim dari striker Liverpool, yakni Darwin Nunes Dilansir Tribun Wow.com dari Transforma, Matias Smier dan Darwin Nunes sempat membela tim yang sama Yakni Penarol di Liga Uruguay pada musim 2017 lalu Matias Smier yang saat itu berusia 25 tahun sempat menjadi rekan dari Darwin Nunes yang masih berusia 17 tahun di Penarol Akankah Matias Smier merapat ke Persib? Menarik dinantikan Terima kasih telah menonton!